Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak banget saudara-saudara kita itu yang ingin sekali berkabung di PO di Rotunggacaya baik itu untuk posisi driver maupun co-driver dan bahkan dari teman-teman ini banyak yang melamar dari jauh-jauh teman-teman ada yang dari Jawa Barat ada yang dari Buwakerto ada juga sebagian yang dari Surabaya cuman dari sebagian saudara-saudara kita ini harus berhenti di tengah-tengah jalan mau tahu alasannya kenapa tonton terus videonya sampai selesai bahkan di video kali ini saya mau sedikit cerita nih ke temen-temen barangkali suatu saat kapan besok atau kapan ini ada yang berminat buat bergabung di SDG untuk posisi driver maupun co-driver biar nantinya biar nantinya itu tidak berhenti di tengah-tengah jalan karena kalau melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ini kalau driver ini ya dulu waktu saya ada panggilan buat interview itu ada dari salah satu peserta yang kalau lamaran dilihat dari lamaran sudah lengkap simnya oke terus SKCK ada surat bebas narkotika juga ada cuman tidak bisa mengikuti test drive alasannya apa karena tidak ada anggaran biaya atau tidak ada biaya buat mengikuti test drive maupun biaya jaminan atau uang sejumlah uang jaminan untuk diserahkan kantor jadi ya dengan terpaksa salah satu peserta itu tidak bisa mengikuti buat test drive sama halnya dengan kernet atau co-driver waktu itu saya waktu di karasi ngobrol sama teman-teman itu ada salah satu peserta dari jauh dari es pokoknya jauh lah dari jauh dia ini sudah bener-bener niat buat kerja sudah bener-bener niat buat kerja lamarannya sudah lengkap kemudian juga sudah lolos buat mengikuti proses interview kemudian dia berada di posisi proses reling garasi kalau nggak salah itu sudah mengikuti proses reling garasi kurang lebih dua sampai tiga hari lah kalau nggak dua tiga harian namanya ini bilang sama saya nah kalau jaminan itu harus cash atau gimana ya saya bilang kalau kernet ya nanti ada DB sekian terus kemudian juga harus membeli sebuah sebagian alat-alat kunci ya kan kemudian nanti ini juga ada modal waktu pertama kali jalan kayak gitu lah masnya ini kan tidak menganggarkan di situ sebenarnya masnya ini kalau saya lihat tuh niat banget niat banget buat kerja cuman karena keterbantasan uang jadi ya masnya ini akhirnya pulang akhirnya pulang karena ya mungkin kehabisan apa ya kehabisan uang lah gitu teman-teman kehabisan uang jadi waktu kita melamar di STG ini kita harus bener-bener memperhitungkan biaya berapa biaya yang harus dikeluarkan mulai dari kita bikin SKCK bikin surat keterangan dokter dan sebagainya dan sebagainya itu harus diperhitungkan biaya buat hidup selama proses railing biaya buat ya makan sehari-hari itu itu harus diperhitungkan teman-teman jadi kalau cuma modal niat aja tapi nggak ada modal ya bagaimana nantinya nanti kan berhenti di tengah-tengah jalan jangan kalau kita berhenti di tengah-tengah jalan kita sudah istilahnya separuh masuk kayak gitu kan kalau nggak diteruskan kan emang kayak gitu emang kita udah mengeluarkan biaya kalau diteruskan tapi kita nggak ada istilahnya keterbatasan modal atau gimana kan kayak gitu kan kasihan gitu jadi ya intinya di video kali ini saya mau berbagi tip aja buat teman-teman jadi selain kita sudah lengkap untuk berkas-berkas lamarannya kita juga harus siap dengan jumlah anggaran uang yang harus dikeluarkan seperti itu untuk total code driver untuk total code driver ini berapa ya kurang lebih ya kurang lebih dua setengah juta lah ya kurang lebih dua setengah juta satu juta nya untuk jaminan kemudian satu juta nya lagi yang 500 untuk biaya hidup selama proses reling garasi kalau satu minggu kurang lebih 500 cukup nggak ya sehari 50.000 rokok satu bungkus dan memakan kali seminggu kadang bisa lebih soalnya kalau di garasi ini tergantung dari teman-teman kalau teman-teman cepat bisa ya nanti cepat naik nanti biaya hidup selama kurang lebih satu minggu itu kan teman-teman juga bisa mengkalkulasi oh aku totalnya pengeluaran nanti selama seminggu kurang lebih sekian terus nanti pas awal jalan ya pas awal jalan itu proses reling jalan itu kan kurang lebih 3pt nah itu kan kita juga belum dapat gaji belum dapat gaji nanti juga harus memperhitungkan biaya pengeluarannya berapa terus pertama kali kita ngelain pun pertama kali kita jalan pun kita juga ada kita juga harus ada sedikit modal buat isi ulang etol nya karena kita isi ulang etol dulu nanti baru diklaimkan ke kantor di rumah makan sorry di rumah makan kayak gitu jadi kita modal dulu nah seperti itu ya mungkin seperti itulah ya jadi meskipun kita juga niatnya itu niat kerja tapi juga kita juga harus ada sedikit uang buat modal pekerja disitu nah gitu aja sih jadi ya sering-sering pengalaman ke teman-teman biar nantinya sudah siap dengan segalanya dengan segala apa yang diperlukan di sana oke good job semangat terus buat teman-teman yang sekarang lagi cari kerja pokoknya ya barangkali ini ada teman-teman yang lagi lagi di reling garasi atau lagi reling jalan untuk driver tetap semangat terus dan ya semoga sesuai apa yang diharapkan Oke terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai KB konek kelebihan didi anak kekurangan didiwe masukkan rabi terus kok bandingan karu bujuni konjomu ya bujomu itu tepat sing paling tepat kanggumu bujuni konjomu sing paling tepat kangguni konjomu lak ngunusih dia cek kan banding nongkong kok pecah dasmu diwe sepangku naik wis rapi nggok meski bujuni itu lebih ayu sesuai-sue pas gurung rabi kaya ayu-ayu calonmu ikung konewis mulai rabi mulai kok bujuni kok kok lu ayu yang ngunus jadi kan salah nih kan banding-banding kenikmatan itu adalah mekoniku oleh sakilogram jagung ya sing paling nikmat sakilu ikmang dole ona nikmati kan tadi opo nikkuniku saiki ya wis iku sing paling nikmat ngekon ku pindah tengok kuno gunu karuan nikmat jadi supaya opo sing ono iku disyukuri wa yutim maniak matahu memuncakkan kenikmatanmu sendiri-sendiri sehingga podo karu kenikmatanmu